Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah, di video kali ini Aku mau berbagi resep cara membuat Kue cupit pandan Yang super enak Super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys Oke guys, sebelum aku lanjut Ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat kue cupit pandan Yang super enak Super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok Bahan-bahan yang aku gunakan Oke, untuk bahan yang pertama Yang aku gunakan Ada 2 butir telur Kemudian aku tambahkan Dengan 7 sendok makan gula 7 sendok makan gula Setara dengan 100 gram gula Seperempat sendok makan vanili powder Dan seperempat sendok makan SP Setelah itu aku mixer keempat bahan tersebut Sampai ngembang berjejat Dengan menggunakan Kecepatan yang tertinggi Terima kasih telah menonton! 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 rata dan untuk bahan yang terakhir aku tambahkan 6 sendok makan minyak goreng nah 6 sendok makan minyak goreng ini setara dengan 25 ml minyak goreng untuk minyak gorengnya ini bisa kalian ganti dengan menggunakan margarin yang dicairkan terlebih dahulu ya guys setelah itu aku mixer lagi sampai tercampur rata dengan menggunakan kecepatan yang terendah selamat menikmati langkah selanjutnya aku ambil sedikit adonan putihnya ini setelah itu untuk adonan yang masih banyak ini aku tambahkan dengan pasta pandan lalu aku campur rata sampai adonannya berubah menjadi warna hijau langkah selanjutnya aku panaskan teflon kemudian aku olesi dengan menggunakan margarin setelah itu aku masukkan satu sendok sayur untuk adonan hijaunya ini ke dalam teflon lalu di tengah-tengahnya ini aku tambahkan sedikit adonan putih ya guys sedikit aja kemudian aku tambahkan hiasan pandan di tengah-tengah adonan putihnya nah seperti ini ya guys kemudian aku panggang kue cubit pandannya ini dengan menggunakan api yang kecil sampai permukaannya itu kering setelah permukaan kue cubit pandannya ini kering itu tandanya sudah matang ya guys nah sudah kering seperti ini ini sudah matang siap untuk diangkat nah seperti ini ya guys hasilnya nah seperti inilah hasil akhirnya kue cubit pandan yang super enak super lembut cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys nah sekarang aku coba review kue cubit pandannya ini nah seperti ini ya guys hasil dalam dari kue cubit pandan ini super lembut banget dan super enak banget cukup dengan menggunakan takaran sendok saja oke guys sampai disini dulu ya video kali ini thanks for watching and see you next video dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati